Di ramadhan ini waktu yang paling tepat yang gue memanjarkan anak-anak dan keluarga Apa yang lebih berdekat kalian sama? Apa yang lebih banyak? Karena namanya peringgulan yang kita untuk fokus dan masing-masing Nah kalau selalu berbagi, tadi kan masyarakat sih ngajarin anak-anak berbagi Kadang kita berpikir kan kalau untuk berbagi itu Apa yang kita punya itu terbagi Bukan se... Apa ya, misalnya kita punya barang banyak gitu Tapi kalau aku selalu mengajarkan ke anak-anak aku dan keluarga aku selalu berbagi Berikan maka terbaik apa yang kalian punya Jadi kadang-kadang aku suka ngejebak anak-anak Nah yuk coba kalian cari mainan terbaik apa gitu kan Mana sih mainan kesayangan gitu kan Mereka masih memilih mainan kesayangan yang paling mereka suka Terus gitu udah berhenti-henti, oke sekarang Dia mengajak kalian ke... Nah mainan yang kalian udah kumpulin sekarang itu harus membagi Ya kalau yang kecilnya kayak Kenapa gak bilang ngomong-ngomong sih? Karena kecilnya ngomong sih yang aku udah gak mainin Atau kayak ibu yang ini yang ada dua dan tiga Nah habis itu manjarin konsep itu Kita berbagi barang apa yang paling kita sayang Apa yang paling bagus yang kita punya Yang lucu anakku yang umur tiga tahun Dia akhirnya ngasih tapi sambil nangis Ini buat kakak nangis Terus dia diemin liatir Boleh aku pegang dulu gak? Ya udah deh boleh buat kakak gitu Tapi ketika kita bisa melepaskan diri kita Dari kepelakatan apa Barang-barang di dunia ini yang paling kita sukain Yang paling kita cintai Itu akan nilai-nilai hidup-nilai kapan ya Jadi rasa takut kehilangan akan mati yang aku tuh udah gak terlalu berlatan Kalo untuk buka puasa kira-kira tuh ada taji wajib gak sih? Lucu deh anakku tuh keluarga tuh semua yang suka buka buka Bahkan kemaren ada anakku yang umur lima tahun baru belajar puasa pertama Karena dulu nangis tuh dua jam terakhir Gak kuat disuruh di rumah gak mau Akhirnya kita nonton deh biar kalian terahirkan Kau untuk keluar itu lima menit pas buka puasa Langit makan di restoran Supaya kamu enggak punya makan di rumah Jadi cuma ngebatalin minum Minum buka di rumah gitu Jadi pulang ke rumah Jadi sempatnya adalah anakku udah terbiasa buka puasa di rumah Karena di rumah itu udah makanannya yang udah baik, aman gitu kan Lepasnya awal Lalu abis kayak gitu kita lanjutin ramai bareng Jadi kalo cari akhidat puasannya di bulan ramadhan Kita pasti buka puasa sampai ramadhan Itu udah mulai kejadian dari pandemi Jadi pandemi itu merubah pola ini Yang luar biasa Salah sampai di bulan ramadhan Kalo dulu ramadhan Mas Anug masih suka syudi Kalo juga masih ada kerja Tapi pas pandemi itu Tahun pertama kita full terawih Di rumah dan full di lima menit Mas Anug juga Sungguh selalu jamaah Jadi itu salah satu kebiasaan di pandemi Yang masih kita jatuh sampai sekarang Berarti yang bertanggung Kita sekarang ya terawih pasti di rumah bareng-bareng Mas Anug juga selalu jaman Dari subuh sampai ramadhan Tapi ada full puasa? Anak full puasa mungkin? Full puasa Yang empat pertama full Kalo yang kelima Kemarin baru dihasil satu hari Tapi dia juga masih lima tahun gitu Hari besoknya dia agak trauma Jadi sudah udah buka Kalo yang terakhir sih Ya cuman dia udah belajar niat puasa Buka puasa Selalu ikutan Tapi kalo itu full puasa mungkin